Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bahan-bahan yang kita butuhkan Disini aku udah siapin 1 papan tempe Ini aku beli dengan harga 5000 rupiah Sudah aku potong korek api Seperti ini memanjang ya teman-teman Kemudian aku pakai 100 gram ikan teri Lalu ada kurang lebih 100 gram juga kacang tanah Yang sudah aku goreng Lalu nanti kita akan pakai 2 sendok makan kecap manis Kemudian aku pakai 3 sendok makan gula merah Sudah aku sisir 1 sendok makan air asam jawa atau pasta air asam jawa Nah untuk membuah halusnya disini aku pakai 5 siung bawang merah 4 siung bawang putih 3 buah cb merah Kemudian 7 buah cb rawit 1 batang sereh karena kecil aku pakai 2 2 lembar daun salam 1 ruas lengkuas dan 4 lembar daun jeruk Lalu disini tak lupa ada seasoningnya Aku pakai kurang lebih 1 sendok teh garam Dan setengah sendok teh kaldu jamur Nah untuk resep lengkap silahkan teman-teman cek Di deskripsi aku ya Langkah pertama kita akan goreng dulu tempenya sampai kering Goreng tempenya sampai benar-benar matang dan kering ya teman-teman Kalau tempenya sudah matang dan kering Teman-teman bisa angkat dan ditiriskan ya Selanjutnya kita akan menggoreng ikan terinya Nah ini ikan terinya sudah aku cuci ya sebelumnya Kita goreng juga sampai terinya itu kering dan matang Nah kalau sudah kering Bisa kita angkat aja dan kita tiriskan juga Selanjutnya kita akan bikin bumbu halusnya Masukin bawang merah, bawang putih, cabai merah Lalu cabai rawit Lalu kita blender sampai bumbunya halus ya Selanjutnya disini aku mau geprek serai Geprek juga lengkuas Lalu siapkan daun salam dan daun jeruknya ya teman-teman Nah disini sebagai pemanis untuk kering tempenya Aku tambahkan 1 buah cabai merah yang aku rajang-rajang seperti ini ya Selanjutnya kita akan menumis bumbu halus tadi Tumis ke sisa minyak tadi secukupnya aja Lalu kita goreng bumbunya sampai benar-benar matang dan wangi Kalau bumbunya sudah mulai wangi Kita tambahkan dengan daun salam, 2 lembar Sereh, lengkuas dan juga daun jeruk yang sudah kita robek-robek ya Biar aromanya keluar Tumis bumbunya sampai benar-benar matang Nah kalau bumbunya sudah mulai matang Sekarang kita bisa tambahkan 3 sendok makan gula merah yang sudah kita sisir Aduk rata ke bumbunya Nah kalau gula merahnya sudah larut semuanya Sekarang kita akan tambahkan dengan garam dan penyedapnya Lalu disini kita aduk Dan kemudian aku tambahkan cabai merah tadi Yang sudah kita rajang menyerong seperti ini Biar cakep aja gitu ya nanti kering tempenya Lalu kalau sudah kita tambahkan dengan 2 sendok makan kecap manis Dan kita tambahkan juga dengan 1 sendok makan pasta air asam jawa Aduk sampai rata dan teman-teman bisa dikoreksi rasa ya Apabila ada kurang garam penyedap boleh ditambah sekarang ya Sesuai dengan selera teman-teman Kalau rasanya sudah pas Baru kemudian kita bisa masukkan tempe tadi yang sudah kita goreng kering Teri dan juga kacang Aduk rata ke bumbunya ya teman-teman Aduk sampai benar-benar merata ya Ke semua tempe, teri dan juga kacangnya Nah disini aku mulai kecilkan api ya teman-teman Aduk terus sampai bumbunya menempel ya Cirinya kalau sudah rata itu Saat diaduk dia mulai terasa ringan ya teman-teman Nah hasilnya kurang lebih seperti ini Siap untuk dinikmati Nah ini dia ya teman-teman hasilnya Sambal goreng, teri, kacang dan tempe sudah selesai aku bikin Ini rasanya enak banget Keriuk, kerennya, tahan lama Bisa dijadikan stok makanan di rumah ya Kalau sewaktu-waktu di rumah gak ada lauk Bisa pakai lauk ini Dan ini tentunya antibasi ya Simpan di wadah yang kedap udara Oke teman-teman sekian dulu ya video kali ini Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka sama video aku Jangan lupa untuk klik tombol like, komen dan juga subscribe Dan share video ini sebanyak-banyaknya Ke suruh sosial media yang kalian punya Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh